Halo assalamualaikum mas bro semua jadi di hari ini kalau membelian mau ngasih tahu buat mas bro semua kalau Mang Beben tuh lagi kena musibah jadi musibahnya itu anjing kesayangan Mang Beben apa ya anjing yang bikin Mang Beben jatuh cinta sama pitbull si Veli mati jadi mungkin mas bro semua udah tahu ya kalau si VT posisinya lagi hamil dan kebetulan sekarang tes Veli lagi hamil hari ke 57 hari ini teh 57 usia kehamilan si Veli nah dan akhirnya si Veli hati tiba-tiba Mang Beben juga enggak tahu ya kenapa si Veli bisa mati soalnya sore teh si Veli teh masih 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 apa yang masih bangun masih hidup gitu cuman Open juga udah udah merasa ada apa ya merasa merasa ada sesuatu yang aneh gitu soalnya di kehamilan si Veli yang sekarang itu perutnya itu gede banget gede pisang si Veli pas hamil pertama yang melahiran 13 ekor dia masih bisa bergerak dan dia masih bisa dibawa jalan-jalan hamil yang kedua lahir sembilan ekor dia masih bisa normal jalan normal apapun juga masih mana bisa gitu kan sampai ke lahiran Nah tapi dia kehamilan yang sekarang yang ketiga pertama kali kemarin si Veli Mang Beben keluarin dari kandang si Veli tuh udah susah buat jalan buat bangun aja dia kayak susah jadi jalan dikit diam jalan dikit duduk jalan dikit duduk gitu mungkin karena pengaruh kehamilan yang gede perutnya yang gede mungkin juga ukuran papisnya yang gede-gede yang menyebabkan si Veli mungkin kakinya nggak kuat gitu badannya nggak kuat nah pasti ada pertanyaan dari 152 semua kenapa enggak secepatnya dibawa ke dokter nah tadi sore jam lima Mang Beben udah weaan sama dokter hewan langganan Mang Beben rencananya tadinya Mang Beben tuh mau dibawa ke tempatnya Pak dokter cuman dikarenakan usia kehamilan si Veli yang baru 57 dan terus dokter itu nggak bisa mengambil tindakan baik itu dikasih obat perangsang ataupun disesar kalau usia kehamilannya masih 57 katanya minimal di usia 58 atau 60 bisa dilakukan tindakan sesan jadi di hari ini teh rencananya besoknya besok kalau benteng mau bawa si Veli ke dokter buat diperiksa kandungannya entah itu diambil tindakan dikasih obat perangsang ataupun di sesan cuman ya apa ya mungkin ya takdir berkata lain mungkin kebersamaan jadi mungkin mungkin Gusti Allah lebih sayang lebihnya kasih Veli gitu jadi si Veli di apa ya dipanggil lebih dulu sama Gusti Allah kalau ditanya sedih demi Allah Rasulullah memang Bang Beben sedih tapi mungkin ya mau gimana 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 lagi mungkin apa udah 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 jalannya kayak gini jadi mau nggak gimana Bang Ben harus ikhlas gitu kan jadi buat mas bro semua pasti tadi kan ada yang nanya juga Bang Ben lupa cerita kronologi sampai si Veli mati sampai anakannya bisa keluar ataupun apa betulnya jadi posisi jam lima itu Bang Beben pulang diantrin sama si Kang Gilang si Kang Gilang juga lihat lihat kondisi si Veli si Kang Gilang tuh nyaranin buat Bang Beben ke dokter nah makanya tadi yang mau cerita Bang Ben dah konsultasi dokter niatnya besok Bang Ben mau ke dokter buat periksa nah jauh setengah enam Bang Beben pulang eh bukan pulang masuk rumah nah mandi bersih-bersih terus sempet makan juga sambil nyiapin makannya buat si Veli Bang Beben juga keluar rukat kebetulan kandangnya tuh depan rumah ya depan pintu Bang Beben nolol gitu kan manggil si Veli Veli dia masih berdiri gitu kan duduk Veli dia masih berdiri dia masih berdiri terus kayak gitu Bang Beben cek hampir setiap setengah 10 menit sekali Bang Beben panggil si Veli dia masih nyanggut masih masih apa masih respon gitu nah pas Mang Beben mau ngasih makan di jam tujuan atau setelah tujuh pas Mang Beben baru lihat kandang si Veli udah tergeletak udah nggak gerak gitu Bang Beben kaget terus Mang Beben tadi langsung buka pintu langsung lihat si Veli Hai Mang Beben apa goyang-goyang terus lidahnya ditarik diangkat di gimana gimana itunya si Veli apa lidah sama mulutnya udah hijau Hai ya udah gitu mau yang pikir si Veli mati gitu cuman Mang Beben punya feeling gitu punya feelingnya tuh si Veli apa pas Mang Beben goyang-goyang dia badannya masih belum kaku jadi matinya itu baru belum lama boleh dibilang matinya belum lama terus pas Mang Beben lihat perutnya perutnya itu masih ada gerakan masih ada gerakan-gerakan apa papisnya gitu jadi mohon maaf sebelumnya bukan berarti Mang Beben tega atau Mang Beben gimana-gimana gitu ya aku si Veli sumpah demi Allah niat awal Mang Beben Mang Beben pengen apa nyelamatkan papisnya si Veli Hai Mang Beben nelfon ke dokter terus dokter nyaranin kalau misalkan terlihat emang masih ada gerakan anaknya udah aja apa di di perut si Veli Mang Beben bedah sendiri tadi menggunakan mungkin karena panik juga pake pisau sampai Mang Beben pake silet ngeluarin anak-anaknya si Veli pas begitu Mang Beben keluarin ada sempet beberapa yang sempet bernafas sempet gerak juga Mang Beben bantu sedot takutnya ada cairan masuk ke apa ke mulutnya atau apa Mang Beben udah usaha semaksimal mungkin udah diapa-apain Hai ya akhirnya semuanya tewas gitu Hai jadi Oh ya Hai mungkin Hai mungkin ya mungkin belum rezekinya Mang Beben juga Hai eh pokoknya Mang Beben minta maaf buat semua temen-temen semua Mas Bro semua yang udah sayang sama si Veli udah apa kenal sama si Veli yang udah bantuin sama si Veli udah bareng-bareng sama si Veli sampai detik ini Mang Beben ucapin makasih banyak dan namanya Ben minta maaf kalau Mang Beben nggak bisa jagain si Veli lebih lama teman-teman ada nah ini nih ini ya biar Mas Bro lihat semuanya ini ini kondisi papisnya si Veli nih Hai jadi anaknya si Veli itu semuanya ada 13 ekor 6 warna abu 1234 562 warna brindle Hai dan lima warna koka Mas Bro Hai dan ini nih lihat dari segi ukurannya juga baradak dan paranjang mungkin ini yang menyebabkan ya ini baru usia 57 hari udah segede gini ya Hai berlima puluh tujuh hari segede gini ya Hai udahlah Hai ya mungkin karena kondisi papisnya itu banyak dan gede-gede Mas Bro nah ini nih ini yang paling gede gede ini juga gede ini gede ini gede ini gede hampir semuanya gede lah Hai jadi ini tuh jujur aja Mang Beben belum berani masuk kandang belum berani buat lihat si Veli ya sedih gitu jadi Mang Beben sekarang pesinya masih diluarkan langsung belum lihat si Veli belum lihat si Veli lagi Hai jadi pokoknya Mang Beben makasih sama minta maaf aja Assalamualaikum abone ol